Intro Pernikahan yang bahagia itu kerinduan kita semua Kebahagiaan dibangun oleh komunikasi yang baik Nah ternyata komunikasi itu tidak mudah Itulah masalahnya, kenapa? Karena komunikasi ini ada yang memberikan istilah ada ranjonya Kenapa disebut ranjo? Kita sangka itu jalan baik-baik saja Ternyata ada ranjonya meledak Jadi kita sangka, kita pikir Ini komunikasi ini kan wajar Apa salah saya? Kenapa dia marah? Nah ternyata itulah yang disebut dengan ranjo Makanya seorang pakar keluarga juga bernama Skin Fletcher Dia menulis artikel Traversing the Communication in Marriage Nah ternyata komunikasi ini perlu dijembatani Supaya tidak terjebak dalam yang dia berikan istilah Traversing Communication Mind Field Ranjo Komunikasi Menjembatani ranjo komunikasi Apa itu? Mari kita simak Dan kita bisa menjadi bijaksana Karena pengertian ini Supaya tidak terjebak dalam ranjo komunikasi Sin menasihati untuk memahami Pola komunikasi yang berbeda Antara pria dan wanita Kalau seorang pria laki-laki mengeluh Itu artinya dia membutuhkan solusi Makanya kalau laki dengan laki berbicara Wah oke tak kasih nasihat begini Oh iya makasih ya gitu Makanya kamu jangan emosi dong Kalau menawarkan barang Kamu harus begini Oh iya makasih ya Saya coba dan nanti saya mau tawarkan ini barangnya Waduh laku dia senang sekali Omsetnya naik Waduh kamu telah menasihati saya Lalu laki-laki ini pulang ke rumah Istrinya mengeluh Seperti dia dulu juga mengeluh kepada temannya di nasihati Dia mengeluh kalau anak nakal begini-begini Waduh tak nasihati ya Kamu tuh jangan emosi Wah kamu tuh jangan sensitif Wah kamu tuh harus sabar Istrinya bukan terima kasih Marah dia Kamu tuh gak pernah memahami saya Kamu tuh gak mengerti saya Dah suaminya bingung Lah kenapa malah jadi marah ya Saya nasihati kok malah jadi berantem begini Wah susah juga ternyata ngomong sama istri Ngomong sama relasi gampang Ngomong sama bayar gampang Presentasi wah luar biasa Ditepuk tangan, disambut Tapi ternyata bicara sama istri kok begini ya Nah ini perlu ilmu memahami Kalau wanita mengeluh Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah empati dan simpati Bukan solusi Karena sebenarnya banyak wanita Kalau mengeluh soal anak Dia mengerti solusinya harus bagaimana Tapi kenapa dia mengeluh? Nah simak Supaya kita benar-benar menjadi bijaksana Dengan hal ini Ketika seorang wanita atau istri mengeluh Nah ini ya butuh empati, simpati Apa itu? Misalnya dia berkata Wah anak nakal begini kurang ajar Nah bukan dikasih nasihat Apalagi nasihat yang itu bisa ditafsirkan menyalahkan dia gitu ya Tapi pegang tangannya gitu ya Lebih hebat lagi kalau anda peluk Lalu anda berkata Wah kamu itu hebat sekali Kalau saya gak sanggup menangani seperti itu Saya bisa emosi Wah kamu itu tabah dan sabar Wah aduh katakan Saya itu bersyukur punya istri kamu Kamu itu luar biasa Nah dia akan menangisnya makin pelan Sesenggukan Lalu dia merasa dihargai Kenapa dia mengeluh? Karena dia sebenarnya butuh empati, simpati Dia butuh dimengerti Bahwa selama anda seharian bekerja di kantor Dia juga melakukan tugas yang berat Maka ketika anda berkata Wah kamu nih wanita luar biasa Nah nanti kalau sudah makan, ngobrol, enak Bahaslah soal bagaimana mendidik anda dengan bijak Dan jangan kaget kalau dia malah ternyata lebih pandai dari anda Dia ingat Wah waktu seminar parenting ini Waktu saya baca buku ini Itu begini-begini Nah dia sudah tahu solusinya Dia lebih pintar dari anda Karena memang dia tidak butuh solusi Dia pengen dihargai Dia butuh empati Dia butuh simpati Dengan memahami ini Anda terjebak dari ranjau Yang membuat anda merasa hebat Memberi nasihat Padahal itu kesalahan dalam berkomunikasi Dengan pasangan Jadilah bijaksana Pahami Kasihi pasangan anda Dan dapatkan kehidupan yang bahagia Dan dapatkan kehidupan yang bahagia Dan dapatkan kehidupan yang memanggame Maksah